Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam nima Allah amin kita bisa berjumpa kembali di channel penjelang toyotv channel yang insyaallah akan terus bersama-sama dengan anda menyorakan yang hak dan memintahi umat dari upaya-upaya pemurtatan di luar sana dan tentunya menjawab dan mengkonter segala tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada islam baik ikan vila pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan diskusi dentas agama bagaimana keseruan diskusinya langsung saja kita simak video berikut ini sub indo by broth3rmax jangan lupa bukan islam jangan lupa bukan islam agama takiyah agama takiyah sakit hati tidak mengakui yang takiyah itu sumar sumar takiyah Indonesia tidak mengakui agama syia bodoh jadi orang-orang munafik ini tidak bisa membuktikan bahwa nabi isa tidak menikah loh gua mau ngobrol sama lu bukan masalah nabi isa lalu ngapain kau nongol di mazhab lu apa mazhab lu apa yaa EGP takut eh takut eh takut eh takut eh takut eh takut eh takut siah aku bukannya dengan siah penyesat dengan saya yang gak ada lalu 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 agama najis tinggal si munafik ini ayo Yuni kau serang-serang debater islam sekarang kau tunjukkan dimana nabi isa tidak menikah cepat hey hey wanita penjilat oten tunjukkan dimana dikatakan di Al-Quran nabi isa tidak menikah hmm so tau kau udah sembunyi di ketek oten kau nyera-nyerang islam kau laknatullah alai kau eee dimalam mana hujat-hujat debater islam nandar dibawa-bawa saya dibawa-bawa so tau baca Qur'an gak bisa kamu tantang baca Qur'an dengan saya Yuni kau tantang kau nantang umidini ngaji kan ayo mau ngaji dengan saya maksud tau islam ditantang-tantang kalau oten yang naik dengan syiah dijilat-jilat tak semenafik kau sabar 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 buat kau paham kau wanita laknat gak ada sabar buat kau mana dalinnya mana dalinnya nabi isa tidak menikah mana mana dalinnya kamu yang maki-maki saya tadi dasar kau kalau ada oten aja kau sakti ada syiah kau sakti kau sendiri kau disini kayak ayam kayak kucing disiram air panas kau sekarang mana dalinnya nabi isa tidak menikah mana mana dalinnya mana tunjukkan ke saya kamu kamu ngomong aja puas-puas nanti baru saya sudah puas saya sudah puas kau itu penjilat oten kau penjilat kau sama dengan syiah aja kau itu sudah puas belum sudah puas mana dalinnya nabi isa tidak menikah tunjukkan oke boleh saya bicara boleh boleh saya bicara jarum pentul astagfirullah astagfirullah ini komalmu kau bebas mau ngapain aja puaskan dirimu ngomong apa kau ini yang dimaksud dengan gerindan saya bagi kamu saya ini bukan siapa-siapa bagi kau kau itu orang Kristen menghujat Islam itu melalui kau paham kau orang lagi bertahan dia kasih jalan menghujat Islam kasih syiah menghujat Islam udah kau tunjukkan dalilnya dimana Al-Quran jangan-jangan kau pakai kitabnya syiah lagi mana coba tunjukkan dimana itu disebutkan nabi isa tidak menikah mana saya pernah sentuh sentuh Bible ketika menjawab pertanyaan nah mana coba tunjukkan dalilnya nabi isa tidak menikah di Al-Quran mana coba saya tunggu sudah sudah selesai belum sudah silahkan 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 tunjukkan saya tunggu oke gini ketika ada orang mengatakan dia sesuatu ada yang mengatakan saya Bu Yuni itu ke pasar yang seharusnya menunjukkan bahwa Bu Yuni itu ke pasar adalah dia oke saya bisa bantah enggak saya di rumah ada yang mengatakan Bu Yuni ini papa bilang Bu Yuni itu ke pasar dia harus buktikan kepada saya Bu Yuni ke pasar pakai baju merah beli cabai belikan asin naik motor itu yang harus seperti itu tapi kalau saya mengatakan bahwa saya ada di rumah aja saya cuma bisa mengatakan enggak enggak gue ada di rumah gue lagi rebahan gue pakai baju kuning sama salah orang begitu cara logika maksudlah maksud lo apa seperti ini ketika ada orang mengklaim bahwa Nabi Isa itu menikah dia harus tunjukkan dong dalil dia yang mana yang kuat yang mengatakan bahwa Nabi Isa menikah yang mengatakan Nabi Isa tidak menikah siapa? saya gimana dalilnya? oke oke begini dulu kan saya ada bilang eh begini dulu kamu yang mengatakan Nabi Isa tidak menikah mana dalilnya? saya berubah sih aduh sok-sok Islam astagfirullahaladzim mana coba tunjukkan dalilnya mana? minta di WA sama syiat tuh mana tahu ada di kitabnya mereka Nabi Isa tidak menikah pakai bangsa kamu kamu mau alapkan ramai orang oh iya karena mereka sehat akalnya sehat sekarang tunjukkan ke saya dalilnya Nabi Isa tidak menikah mana? sudah menyesatkan puluhan ribu bahkan mungkin ratus menyesatkan menyesatkan kamu tunjukkan aja dulu Nabi Isa tidak menikah mana? oke begini terus dari tadi ke ke keok lah mana tunjukkan jadi ngaku nenek-nenek dia ngaku ya nenek-nenek lah kamu nenek-nenek ya ngaku nenek-nenek aku minta dalilnya Yesus tidak menikah mana? dimana? di Bible atau di Al-Quran atau di kitabnya Syiah mana? tunjukkan nah coba tunjukkan ke saya kan saya udah bilang ketika ada orang mengatakan saya pergi ke pasar kenapa lari ke pasar aku gak urus kau ke pasar aku gak urus itu dalilnya 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 Yesus itu tidak menikah dimana? dimana dalilnya di mana? di mana? di mana? menyesatkan umat-umat Islam saya dituduh menyesatkan umat Islam kau itu yang menyesatkan umat kau katakan Nabi Isa tidak menikah Al-Quran Surah Ar-Ra sudah dinyatakan di sana oleh Allah walakad walakad arsana rusul min kabli kawaja'al nah lahum as-wajak wa surriya kau katakan tidak menikah mana dalilmu? dalilmu mana? enggak kamu ini ya kamu apa? kamu mengatakan Quran Surah Ar-Ra itu Nabi Isa menikah itu semua bisa dibatalkan dengan ulama-unama yang lebih pintar daripada kamu jangan kau bawa-bawa ulama kau sudah membuat pernyataan Nabi Isa tidak menikah mana dalilmu? hanya mau mundur dengan mengatakan Quran Surah Ar-Ra malah bawa-bawa ulama mana dalilmu Nabi Isa tidak menikah kamu tetap juga dengan 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 menyesatkan umat ini Al-Qur'anku mengatakan walakad arsana rusul min kabli kawaja'al nah lahum as-wajau wa surriya dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau dan kami diberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan sekarang tunjukkan kepada saya rasul Isa tidak punya istri alias tidak menikah mana mana coba mana jawab saya menggunakan Quran Surah Ar-Ra alat 38 nah itu dia rasul dikasih istri mana dalilmu ada secara spesifik mengatakan Nabi Isa dikasih Nabi dan Rasul Nabi Isa itu Nabi Isa itu masuk gak dalam deretan rasul dalam Islam itu mangkanya Jum'a itu itu mangkanya itu mangkanya saya minta kau saya minta kau kau kan lagi menolong orang Kristen ini untuk membuktikan bahwa Nabi Isa tidak menikah dalilmu mana nudu-nudu saya penyesat kau itu yang penyesat mana dalilmu Nabi Isa tidak menikah nangis kau kan sok tau masuk di dunia apologet ilmu gak ada mana semua-semua Islam dilawan Nabi Isa menikah dilawan kami Islam ini mana dalilnya sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi saudara apa kitabnya Kristen saudara kamu itu jelas di Yohannes 20 nomor 15 Yesus memanggil Gune asal kau tahu ya kitab saudaramu Kristen di dalam Yohannes Yohannes 20 nomor 15 Yesus memanggil istri Gune Gune itu dalam bahasa Yunani istri dasar saya gak akan sentuh Bible saya gak akan pertarukan iman saya dengan menyentuh Bible orang Yahudi orang terus mana Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Isa tidak menikah mana dalilnya mana dalilnya mana dalilnya Nabi Isa tidak menikah memalukan diri sendiri kamu kenapa nantang-nantang kemudian kami bahas-bahas ini kalau itu tidak membela saudaramu Kristen kenapa enggak saya enggak keimanan bukan di Kristen enggak apa enggak apa ini orangnya gimana asal kau tahu Yesus memanggil istri di dalam Yohannes 20 nomor 15 Gune Yohannes lagi Yohannes lagi Yohannes lagi kitab saudaranya ditertawakan kau itu eh Yuni saya katakan sama Ambu Yun kalau kau itu mau terjun di dunia apologet dunia lintas agama kau belajar dulu jangan kau berkongko-kongko dengan syia dan oten menertawakan apologet muslim jangan ilmu enggak ada berarti kau 950 ayo ayo seribu lagi eh kau berhenti lah ya Yuni kau berhenti kalau kau mau turun ke dunia sosial media kayak begini kau jangan konten-konten kayak begini Yun apakah itu acara-acara masak atau kau mandi pumpur atau apa yang bagus ya ibu-ibu arisan kau jangan bahas-bahas Islam bahas-bahas ini bahas itu ini kalian mau dibeli jet pribadi kah rumah 100 tingkat kah jadi jadi gak ada dalilnya jadi tidak ada dalilnya Nabi Isa tidak menikah jadi gak ada dalilnya Nabi Isa tidak menikah Yun bahwa tidak semua istri tidak semua istri yang menikah mana disitu dikatakan Nabi Isa tidak menikah mana di dalam arat ayat 38 padahal padahal surah arat itu tadi saya yang ngajarin ke kamu mana disitu Nabi Isa tidak menikah mana-mana semarin kami sudah bahas dengan Ustadz Nahnu emang kamu lebih pintar daripada Ustadz Nahnu saya tidak lebih pintar saya tidak lebih pintar mana tunjukkan dalilnya mana tunjukkan dalilnya Nabi Isa tidak menikah mana kamu punya helikopter jet pribadi kenapa dengan jet pribadi ada apa hubungannya kamu itu menjadi perpanjangan tangan oten untuk nyerang Islam asal kau tahu kau tidak sadari itu ini orang saja tidak sampai 20 orang dengan ambisi mereka seperti itu menyesatkan ramai orang menyesatkan lagi kau tuduh saya menyesatkan ya Allah ya Karim berpikir hanya untuk ambisi kalian saja ambisi kalian penting mana buktinya saya menyesatkan mana buktinya saya menyesatkan mangkanya Jumat belajar lagi mangkanya mangkanya nuduh-nuduh menyesatkan tapi gak bisa kasih bukti apa ini mana buktinya saya menyesatkan mana kasih bukti saya menyesatkan yang tadinya menyembah manusia sekarang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala apakah itu menyesatkan saya mengajak manusia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala apakah itu menyesatkan ha besok saya mimpin syahadat lagi secara live kau bisa tonton itu tanggal 31 juga sudah terdaftar ada lagi yang mau disyahadatkan menyembah kepada Allah kau tuduh saya menyesatkan jadi yang tidak menyesatkan itu yang mengajak orang murtad menyembah manusia gitu yang mengatakan Nabi Isa tidak menikah itu yang tidak menyesatkan menurutmu yang menghujat para sahabat sahabat Rasulullah itu yang kau anggap tidak menista agama saya menyesatkan apa yang saya sesatkan mengajak manusia menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kau bilang menyesatkan berarti sama halnya kau menuduh Rasulullah Muhammad menyesatkan karena Rasulullah mengajak manusia menyembah kepada Allah yunni yunni kapan sehatnya kau ini yunni yunni kalau kau mau tampil di dunia sosial media yun kau bisnis apa ke jualan sayur jualan mukena atau apa jangan kau menjadi wadah untuk orang-orang syia dan kristen 20 orang mau minta naik semua kau minta naik yunni yunni jangan ya naik nanti kata saya ini apa butuh bantuan orang lain yaudah kau jelasin aja eh kau jelasin kau jelaskan dimana di dalam Al-Quran Nabi Isa itu tidak menikah silahkan saya tunggu oke hmm Quran surat arot yang kamu katakan tadi 38 itu memang ada beberapa diberikan istri itu beberapa berarti tidak berarti tidak nama itu beberapa kalau namanya 10 mungkin 9 yang iya satu enggak itu namanya beberapa tidak ada semua dari situ dimana diterangkan ya Allah ya Rabbi ee ee walakada arsalna rusulam minkah belika beberapa rasul sebelum engkau dan beberapa rasul itu diberi istri dan keturunan ye tidak dikatakan beberapa diantaranya kami beri istri beberapa diantaranya tidak ya ampun kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau jadi Allah mengutus beberapa rasul sebelum rasulullah muhammad s.a.w. beberapa rasul ini kata Allah kami beri mereka istri dan keturunan yun yeee yuni yuni bicara sih cuma ya 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 cobalah yun yun 900 orang lihat perangai kamu kayak begini cuma malu sedikit sih cuma saya harus malu karena apa yun ada rasa malu sedikit pun pada diri kamu sekarang saya harus malu itu karena apa saya harus malu kepada mereka karena apa yun karena kamu itu bawa-bawa islam walaupun islam itu saya rasa gak pingin diwakilkan dengan seorang yang namanya cuma itu agamaku yuni itu agamaku dan kamu tidak bisa membatasi keyakinanku yun kamu gak redoh dengan jalan yang kamu buat ini kamu lebih lebih tahu daripada Tuhanku ya Allah yuni 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 bawa-bawa orang seperti ini Allah redoh kadang-kadang gue pikir seperti itu ya urusanku daripada kau berkongkos sama orang kafir itu urusan kamu cuma nah sekarang kamu berkongkos dengan orang kafir ayo saya tanya sama kau yun banyak mana orang islam yang berkongkos di komal kamu atau orang kristen jawab jujur kamu nanya ketika saya jawab kamu potong silahkan kamu jujur berapa orang islam yang naik di komal kamu setiap hari dan berapa orang kristen masuk di komal tiap hari berapa coba kau periksa itu komal mu itu periksa kau akun mu itu banyak mana pengikutmu islam atau kristen dan semua pengikutmu itu rata-rata adalah penghujat islam kamu gak sadar yun kau dimampaatkan yuni kau katakan saya penyesat penyesatnya dimana saya mengajarkan orang-orang supaya mereka itu tidak murtad mengajarkan orang-orang supaya mereka menggunakan akal sehat mengajarkan islam kristen untuk mengimani yesus itu adalah manusia suci saya nyesatnya dimana gini cuma 39 orang mungkin dapat 10 orang yang menunggu naik saya satu pun saya naik coba tunjukkan kesesatanku dimana yun silahkan dengan nandar tadi saya dengan kiki kita bahas baik-baik tidak ada tiba-tiba kamu yang naik kamu tulis cacat itu saya menaik di atas saya pikir bawa dalil bawa apa aku bawa dalil yun yun aku bawa dalil nabi isya itu menikah mana dalil nabi isya tidak menikah atau tunjukkan dalilnya di dalam Al-Quran bahwa aku mengutus beberapa rasul sebelum engkau dan kami tidak berikan kepada mereka istri dan keturunan dan beberapa diantara mereka kami tidak beristri mana dalilnya ada ada surat mana disitu beberapa yang tidak kami beristri saya juga berpijak dengan ayat itu eh yang dimaksud disini bukan masalah istri yang dimaksud beberapa itu adalah beberapa rasul bukan masalah beberapa menikah dan beberapa tidak menikah ini beberapa rasul Allah mengatakan walakada arsalna dan sungguh kami telah mengutus engkau dan sebelum engkau kami mengutus beberapa rasul apa hubungannya dengan nikah tidak menikah ini dalil membahas tentang Allah mengutus baginda rasul muhammad salam dan sebelum mengutus baginda beliau Allah mengutus beberapa rasul dan tidak menceritakan bahwa beberapa yang kami beristri dan beberapa lainnya tidak diberi istri tidak ada cerita itu tidak ada kami berikan kepada mereka istri istri dan keturunan siapa ini kepada beberapa rasul tersebut siapa rasul itu diantaranya Nabi Isa alaihissalam ilama 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 besar yang mengatakan bahwa Nabi Isa belum menikah tapi kamu dengan so gitunya yang so cuma modal congor doang yang mana tunjukkan coba tunjukkan dalilnya imam ghazali mengatakan bahwa Nabi Isa tidak menikah coba coba kau fitnah kemana-mana Yuni Yun Yun mana dalilnya ini beberapa rasul kamu mau ingkari sebelum rasulullah ada beberapa rasul itu hantu Yun Yun saya Yun kalau kau tuduh saya itu adalah penyesat Yuni saya katakan kepadamu podoman saya Al-Quran Yun kepada ahli kitab dan pengikut ahli kitab yang baik sopan tidak menghujat saya mana pernah menghujat sama mereka tapi kepada orang-orang yang zolim diantara mereka ya saya tegas saya keras karena itu panduan kitab suci Al-Quran ini dalil Al-Angkabut ayat 46 walatujadilu ahlal kitabi illa billatihia ahsan jangan kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik kecuali ada penguculaian Yun dengan orang-orang zolim yang ada diantara mereka ada penguculaian jadi kalau saya keras saya tegas jangan kau bilang saya penyesat karena saya mengajak mereka kemudian untuk menyembah kepada Allah begitu Yun kamu gak sadar kamu dimanfaat untuk nyerang-nyerang kami cobalah berdamai dengan akal sehat jangan kau mau di kompor-kompor untuk menghujat saudara nandar sebentar mau berdialog dengan waklabu membahas tentang Yesus itu menikah harusnya kau duduk cantik untuk membuktikan itu karena sangat sederha kenal dengan waklabu gue gak sepaham dengan waklabu waklabu itu apa nah itulah kamu mau Kristen kau benci mau dia mau Islam itu juga kau benci apa sih maunya cuma cuma gini loh kan kami sudah prepare aku dengan Kiki nanti mau bertemu dengan nandar dengan siapa baru aku dengan Yassin dengan siapa jadi ada tiga arah nanti kalau si nandar mengatakan begini saya tidak minta kami bisa sangkal aku dengan Kiki udah-udah kami prepare tiba-tiba kamu datang tiba-tiba kamu bergerak berarti kamu dengan berarti kamu dengan si 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 A ini ingin membantah Al-Quran begitu maksudnya loh kamu sama Kiki Kiki kan si A kamu si A juga ya kamu si A ya Yun jujur kalau kamu si A jujur supaya jangan ada lagi dialog karena antara Islam dan si A itu tidak perlu dialog gak perlu kamu yang malu kamu bilang tadi kamu bersama dengan Kiki si si A itu berarti kamu juga si A ya biasanya orang tandem dengan yang sekeyakinan sama dia ii ternyata Bu Yuni ini si A baru tahu saya pantasan kau itu suka nyerang-nyerang kami ternyata kamu si A si A ternyata kamu sudah dimutah sama si Kiki atau siapa gitu sudah sudah ini pertanyaan Yun ini pertanyaan bukan fitnah aku tanya kamu sudah dimutah sama mereka saya tanya samamu Bu Yuni apakah kamu sudah dimutah sama mereka eh gak dijawab malu ya malu ya Yun enggak aku tanya memang kegiatan jadi kamu sudah tahu ya bahwa kamu tidak punya kapasitas kemudian untuk menghujat-hujat apologit muslim apalagi mengatakan saya penista apalagi mengatakan saya penyesat oke oke memang kamu penyesat Jumah mana buktinya saya penyesat kamu bawakan kurang surat al-adu 38 saya sudah bilang itu banyak sekali ulama mengatakan ulama siapa ulama siah ulama siah ha ulama siah yang mengatakan itu ulama suni juga banyak mana tunjukkan kau jangan fitnah mana tunjukkan ulama suni yang mengatakan nabi isya tidak menikah mana kamu lebih justru kamu yang bawa ulama suni tapi kamu tidak bisa membuktikan itu fitnah yunik jangan-jangan kamu sudah dimut sama si papa jahat ini jangan-jangan-jangan kau sudah dimut asal jahat ini aduh bu yuni bu yuni kalau bukan siah temanmu bu yuni oten itu aja dua otensi 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 aduh yuni ikau katakan lagi saya penjual agama emang islam bisa dijual yang bisa dijual itu yang agama mengajarkan wajib jumaatnya kemudian untuk bayar tiap bulan itu yang bisa dijual gitu bu yuni makan 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 ini kasih dan kasih makan makan uang makan uang wajib jawa walaikum gak gini gak gini jangan gini jangan tunduk iya 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 bagaimana bu yuni kamu bisa nunjukkan data nabi isha tidak menikah berdasarkan al-qurannya sunni bisa bisa bu yuni iya iya bu yuni yohanes 20 nomor 15 yesus memanggil istri istri mengapa engkau menangis guni iya sekarang dia bila-bila in oten yesus tidak menikah sementara kitabnya oten sendiri mengatakan yesus nikah manggil istri dia yuni yuni nyerang nyerang umat islam debater islam mengatakan penyesat lah saya mengajak orang untuk menyembah kepada Allah dianggap penyesat orang yang mengajak kemudian menyembah kepada yesus manusia dianggap saudara sahabat yuni yuni oke baru kamu ayat 38 tuh baru silta teman 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 yun 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 ngomong pembahasannya yun 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 mengatakan isa dia dengan dalin sudah menikah saya bilang belum menikah mana dalinnya nabi isa belum menikah yun tadi kan dibahas dan ustaz nanu juga memang tidak ada memang tidak ada memang tidak ada berarti ye sementara kami apologit muslim itu ingin membuktikan kepada oten bahwa yesus itu menikah berdasarkan kitab mereka ye ketinggalan informasi bu yuni ya wala bu suka suka dengan wala bu dengan apa kami apologet muslim ini ingin mengatakan kepada mereka bahwa yesus berdasarkan bible mereka menikah terus kenapa kamu yang panas yun yun kenapa kamu yang panas enggak enggak ini yun ini yang panas kenapa dia yang panas ketika kami mengatakan yesus itu menikah berdasarkan bible kenapa dia yang panas ee bu yuni jadi yang diterangkan jadi yang diterangkan oleh morenander itu apa itu masalahnya namanya jumlah itu kalau satu orang satu orang sudah sudah bu yuni bu yuni ii 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 naikin ane lagi bu yuni naikin lagi suaranya kecil naikin lagi ini ini pak 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 oke yuni 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 ingat kau katakan saya penyesat ya sekarang kamu tidak mampu membuktikan bahwa di dalam al-quran ada dalil yang mengatakan nabi isah tidak menikah oke itu prku untuk mencari data di al-quran nabi isah tidak menikah saya saya kira saya kira sudah cukup saya berdoa kepada Allah semoga ibu yuni diberikan kelembutan hatinya supaya bisa memenuhi islam secara kaffah saya pamit undur diri saya minta maaf kalau kemudian mulut saya membuat anda tersakiti tersakiti itu dikarenakan fitnah anda yang mengatakan saya sebagai penyesat dan memfitnah saya mencari makan melalui tiktok dan seterusnya saya minta maaf kalau anda tersakiti dengan ucapan-ucapan saya yang pasti ibu yuni saya tahu anda itu mengaku mau berdialog bersama dengan kiki yang syia itu artinya ada apa dengan suni ada apa dengan syia dan ada apa dengan uni sang bidadari kecil saya pamit selamat sore unity selamat menikmati